Hai sahabat Umi, pernah nggak dengar pertanyaan, badan saya masih sehat kok, ngapain saya diperiksa kesehatan? Atau, ngapain kantor memberikan anggaran kepada karyawan untuk memeriksakan kesehatan? Kalau begitu saya tanya balik ya, pernah dengar nggak yang namanya silent killer? Nah, silent killer ini adalah suatu penyakit yang pertamanya itu tidak memberikan gejala, tidak memberikan keluhan, akan tetapi pada akhirnya dapat merembut nyawa pada pasien tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Contohnya adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini adalah kadar gula darah yang meningkat pada tubuh kita tanpa disadari oleh pasien itu sendiri. Kadar gula darahnya itu dapat menjadi peningkatan selama bertahun-tahun, sehingga dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal ginjal, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan lain-lain. Kemudian untuk tekanan darah. Seringkali nih, sahabat Umi tidak memeriksakan tekanan darahnya, sehingga tekanan darahnya itu tidak terkontrol dan tidak minum obat tekanan darah. Bisa menjadi 140, 150, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Mengetahuinya adalah kita memeriksakan MCU ke rumah sakit agar kita dapat mengetahui hasil tekanan darah kita, agar terhindar dari komplikasi seperti penyakit jantung koroner, struk penggarahan, dan lain-lain. Jadi, bagaimana cara kita menghindari untuk hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja datang ke rumah sakit untuk medical check-up secara berkala agar kita tahu sampai mana dan sejauh apa untuk kesehatan diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton!